Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayamers Dimana pun kalian berada Para pecinta ayam Khususnya ayam hutan Semoga Sehat selalu Dan selalu dalam Kebercukupan, keberlimpahan Rezeki Dan dilancarkan hajat-hajatnya Apalagi ini bulan puasa Semoga puasanya lancar Dan Diterima seluruh amal perbuatan Bayi kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Hari ini Saya di belakang rumah Seperti ini Kak adanya Kemarin saya Mencari salah satu Ayam betina Yang sedang bertelur Dan sudah Mulai Mengeram Sudah dikasih tempat Ternyata Dia mencari tempat sendiri Akhirnya saya Cari Ternyata dia Malah Bertelur Dan sekarang sudah mengeram Di tempat yang tidak disangka-sangka Ada di atas sana Teman-teman Ini adalah Tempat kerosokan Seperti motor Yang ditaruh di situ Jadi ya Berhubung ini Tidak ada Anak tangga Langsung saja kita Lihat Kita panjat Seperti ini Belakang rumah Oke Langsung saja Kita panjat dulu Sudah di atas Ini teman-teman Oke di atas Nah tempatnya Ada di sana Di pojok Sana Tempatnya Mari kita lihat Sama-sama Ngeri-ngeri Ngeri-ngeri Bismillahirrahmanirrahim Ini nge-vlognya Sambil Ngeri-ngeri Sedap Bentar Di ayam kampung ini Saya juga Kemarin menaruh Empat Butir Telur Bagi cem Nelur kok ya Pas di Tempat rosok Rosokan Kayak gini Ada 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 Kesabaran Tuh Ayamnya itu Bisa gak itu Sudah kelihatan Dia Aduh Aduh Kayak Kalau jatuh Ini kita Sudah di atas Ya teman-teman Tuh Bawah Bawah Kita sekarang lagi di atas Mari kita lihat Sambil kita review Bagaimana keadaan Si Betina Ayam kampung Atau ayam bantok ini Beserta Telur-telur yang di Raminya Dan kemarin Saya juga Meletakkan Empat butir telur Di Situ Ini kelihatan Si Betina Sehat ya Teman-teman Alhamdulillah Betinanya Sehat Kita lihat dulu Telurnya Nah ini Nampak marah Nampak marah Ayamnya Biar enggak marah Tulus dulu Semoga telur Munata Semua Oke Kita lihat dulu Sebentar Bagaimana Tanya Apa itu Jumlah Telurnya Satu Dua Tiga Empat Lima Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Ada Sekitar Sepuluh Telur Teman-teman Yang Kemarin Bagi Cemnya Ada Empat Ini dia Satu Dua Tiga Empat Sedang Dierami Semoga Bisa Menetas Semua Oke Baik-baik Disitu Ya Teman Nelor Pas Di Tempat Seperti Ini Bersama Rosokan Motor Rosok-rosokan Square Part Motor Ya Nyari Tempat Disini Mungkin Apa Isis Terus Ya Udara Sejuk Di Atas Mungkin Ini Baliknya Ini Yang Agak Sulit Tempatnya Kayak Gini Oke Dada Ayam Mantap Kita Tunggu Kurang Lebih Sekitar 20 Hari Lagi Insya Allah Semoga Netas Semua Telurnya Sekarang Kita Balik Ke Bawah Tunggu Kita Mau Balik Ke Bawah Tunggu 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 Untuk Balik Ke Bawah Agak Sulit Ini Sudah Genteng Di Atas Ini Tunggu 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 Cari Langkah Kaki Yang Enak Tunggu Bapak Bismillahirrahmanirrahim Terusak Kita Diperbaiki Kalian Tapi Pasti Berseri Ya 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 Lopat Ya Ada Oke Sudah Sampai Cerah Bawah Jadi Tempatnya Disana Ya Teman Teman Wah Dah Ngeri Alhamdulillah Keadanya Insyaallah Sehat Semua Aduh Mantap Ternyata Telurnya Di Atas Beserta Induknya Sedang Mengerang Induknya Dalam Keadaan Sehat Semoga Nanti Telurnya Dalam 20 Hari Kedepan Bisa Fertil Dan Bisa Menentas Semua Terima kasih Untuk Teman-teman Yang Selalu Menyimak Di Channel Ini Harif Bujato Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Silikimil